Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, penerapan PSBB segera dilaksanakan di dua kabupaten penyangga di Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Goa dan Maros. Selain Kota Makassar, kedua wilayah itu juga menjadi epicentrum penularan COVID-19 di Sulsel. Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, mengatakan penerapan PSBB di Goa dan Maros dilaksanakan untuk kepentingan efektivitas penyelenggaraan PSBB di Kota Makassar. Nurdin mengatakan banyak warga dari dua kabupaten ini bekerja di Kota Makassar, sehingga perlu menerapkan PSBB secara bersamaan di tiga daerah itu sebagai satu kesatuan wilayah. Pemprov setempat berharap masyarakat mendukung upaya pemerintah memutus mata rantai penularan COVID-19 dengan disiplin mematuhi peraturan PSBB. Nurdin memastikan pihaknya tidak akan memperpanjang penerapan PSBB di wilayah itu. Nurdin meminta aparat memberi sanksi tegas terhadap para pelanggar PSBB. Saya kira langkah-langkah yang kita sudah lakukan sekarang ini, mulai dari tahapan sosialisasi, terus uji coba, itu semua tahapan kita sudah lakukan. Namun memang seperti yang kita lihat kemarin, ada kongkui motor, hari ini kita sudah selesaikan. Jadi Pak Panglima pun sudah berserahkan Pak Wakak Polda, Pak Wakak Polda, itu sudah boleh menyuktikan. Ya tentu masing-masing wilayah punya style masing-masing berbeda. Kalau Makassar ini, ya tentu kita juga ikuti budaya kita. Kita tidak serta-merta harus melihat di daerah lain melakukan ini, terus kita juga melakukan. Belum tentu cocok. Apa yang dilakukan hari ini oleh Bapak Pangda, serta seluruh jajaran yang dihubungi tugas, ini adalah model komunikasi ya.